Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Tian, tim produk dari Cloudraya. Dalam video kali ini saya akan membahas secara lengkap seputar mikrooptik CAR atau Cloudhouse Instructor, mulai dari cara installnya, konfigurasinya, hingga contoh statik kasus di dalam Cloudraya. Poin-poin yang akan kita bahas pada video kali ini adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, apa itu CAR? Kemudian yang kedua, spesifikasi minimum dari CAR. Dan yang ketiga, macam-macam tipe lisensi dari CAR. Kemudian yang keempat, kita mulai grade VM dan gunakan image CAR di Cloudraya. Dan yang terakhir, pastinya akan ada studi kasus ya. Oke, sebelum langsung masuk ke bahasan installasi CAR di Cloudraya, yuk kita ketahui dulu apa itu CAR. Saat ini, kita tidak bisa memungkiri, virtualisasi sudah menjadi tren di dunia teknologi infrastruktur ya. Demi mengejar yang namanya efektivitas, beberapa perusahaan mulai bermigrasi ke sitem virtualisasi, seperti menggunakan Proxmox atau VMware. Nah, Mikrotik sebagai produsen perangkat keras jaringan, saat ini sudah memiliki produk yang dikhususkan untuk virtualisasi, dengan nama Cloud Hosted Router atau disingkat CAR. Kalau definisi formal dari CAR berdasarkan dari Wikipedia, kita bisa cek di sini ya. Jadi, Mikrotik Cloud Hosted Router atau disingkat Mikrotik CAR adalah versi router OS yang didesain khusus agar sebuah perangkat komputer dapat dijalankan secara virtual di dalam bentuk mesin. CHR mendukung arsitektur X86 64-bit, jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan aplikasi VM yang host operating systemnya itu masih 32-bit, maka tidak bisa ya. Oke, dan CHR ini dapat digunakan pada sebagian besar hypervisor populer, seperti VMware, Hyper-V, VirtualBox, KPM, dan lain-lain. Nah, untuk hypervisor dari kota ya, menggunakan KPM ya. Mikrotik CAR sama seperti router OS biasanya, kecuali di level lisensinya. Tapi tenang aja, kita tidak bisa menggunakan CAR dengan lisensi gratis, walaupun kecepatan trafficnya dengan lisensi gratis ini dibatasi hanya 1 mbps per interface. Oke, sesuai dengan informasi dari situs resmi Mikrotik, untuk kebutuhan minimum dari CAR adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, versi router OS 6.3.4 atau yang lebih baru, terus menggunakan CPU 64-bit yang sudah mendukung virtualisasi, kemudian minimal RAM yang dibutuhkan adalah 128 MB, ukuran disk minimal 128 MB dan maksimal 16 GB. Sesuai penjelasan saya sebelumnya mengenai definisi CAR, perbedaan yang paling menonjol antara CAR dan router OS yaitu pada sistem lisensi ya. Yuk, kita cek. Oke, jika pada router OS terdapat beberapa fitur yang hanya tersedia untuk tipe lisensi tertentu, sedangkan pada CAR ini semua fitur akan unlock, cuma yang membedakan di sisi pembatasan speed maksimal per interface-nya. Jadi, terdapat 4 jenis lisensi CAR yang tersedia saat ini ya. Yang pertama, free dengan batasan kecepatannya itu 1 MBPS per interface-nya. Dan kemudian ada P1 dengan batasan itu 1 GBPS, kemudian ada P10 dengan batasan 10 GBPS, dan yang terakhir ada P unlimited sesuai namanya, tidak ada batasan kecepatan per interface-nya. Untuk semua jenis lisensi yang kita beli ini, sistemnya adalah perpetual-based ya, jadi beli sekali dan dapat digunakan selamanya. Kita juga bisa transfer lisensi ini ke instansi CAR yang lainnya. Oke, saat pertama kali kita install CAR, maka otomatis akan mendapatkan lisensi free dengan batasan kecepatan per interface-nya yaitu 1 MBPS tadi. Mikrotik juga menyediakan lisensi trial untuk semua jenis lisensi yang berbayar badi selama 60 hari. Dengan cara memasukkan akun Mikrotik kita, nah setelah 60 hari akan ada memberitahuan limited upgrades, yang artinya tidak dapat di-upgrade lagi. Maka dari itu sebelum hari ke-60, kita harus sudah upgrade ya ke lisensi yang berbayar. Bagi kita yang pernah mengikuti sertifikasi Mikrotik, maka akan mendapatkan lisensi level 4. Lisensi yang kita dapatkan ini dapat digunakan untuk upgrade lisensi CAR setara dengan lisensi P1, sehingga speed interface kita menjadi 1 GBPS. Untuk cara implement trial, akan kita bahas pada bahasan studi kasusnya. Setelah mengetahui tentang CAR, yuk sekarang kita mulai ke bahasan teknisnya, yaitu membuat VM dan gunakan CAR di flow trial. Oke, mengintegrasikan layanan CAR pada Cloud Raya pastinya sangatlah mudah ya, karena sudah tersedia template di dalam Cloud Raya yang telah terinstall Mikrotik CAR di dalamnya. Jadi, kita hanya perlu implementasi lisensi atau ambil trial, dan setelahnya bisa langsung menggunakannya. Jadi, sesuai minimum requirement tadi, kita akan buat spec VM seperti berikut ya. Jadi, kita akan buat 1 CPU, 1 GB RAM. Jika sudah, kita bisa klik create VM. Oke, setelah kita membuat VM dengan CAR tersebut, ayo sekarang kita ke bahasan selanjutnya, yaitu studi kasus, di mana kita akan menggunakan CAR ini sesuai dengan kebutuhan studi kasus kita. Dengan studi kasus, yaitu dari XJZ Company. Tokologinya seperti ini ya, di mana kebutuhan dari XJZ Company ini adalah yang pertama, mereka memiliki kantor pusat dan kantor cabang, di mana kedua kantor ini ingin agar dapat saling terhubung di dalam satu lokal, menggunakan VPN server dari CHR, menggunakan tipe L2TP with IP security. Dan yang kedua, karena terhubung seperti dalam satu lokal, maka mereka ingin membuat bandwidth management role agar bisa membatasi koneksi dari device lokal masing-masing cabang. Oke, dengan background setelah kasus tersebut, langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk dapat achieve hal ini adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, konfigurasi security profile untuk CHR. Dan yang kedua, akses CHR VM. Dan yang ketiga, kita mulai apply CHR trial license di VM tersebut ya. Dan yang keempat, kita aktifkan dan konfigurasi service dari L2TP with IP security tadi. Dan yang kelima, kita mulai koneksikan dua cabang ini ya. Dan yang terakhir, kita buat manajemen bandwidth dengan QE. Ketika VM CHR sudah selesai ter-deploy, hal selanjutnya yang perlu kita lakukan pastinya sama dengan tutorial-tutorial lainnya ya, yaitu kita perlu membuka port yang berguna agar CHR ini bisa berfungsi dengan baik. melalui security profile. Oke, caranya masuk di menu networking, kemudian security profile, kemudian kita buat security profile baru. Namakan CHR, kemudian masukkan port-port ini ke dalam profile tersebut ya. Port essential yang kita butuhkan yaitu port 8291, karena ini default port yang dibutuhkan Winbox untuk dapat digunakan. Winbox sendiri aplikasi yang digunakan agar kita bisa konfigurasi CHR tersebut ya. Oh ya, untuk protokol ICMP yang saya buat di sini, konsumsi agar IP public dari VM kita ini dapat di-ping dari luar ya, karena default di Cloud Raya ini akan terkantau RTO gitu, kalau misalkan kita ping IP public VM kita. Oke, jadi untuk port essential yang akan kita gunakan untuk kebutuhan seberi kasus ini, hanya ini aja ya. Tapi kalau dalam implementasinya, di case nyata mungkin Anda memiliki aplikasi yang membutuhkan port-port tertentu yang harus dibuka, seperti dalam kondisi saya, saya ingin menggunakan Microsoft Teams tanpa kendala, maka saya harus membuka port UDP 3478 sampai 3481. Oke, jika sudah, kita implement security profile yang baru ini ke dalam VM-CIR yang baru kita buat. Oke, jika sudah selesai setting security profile, sekarang kita coba akses VM-CIR tersebut ya. Caranya, kita bisa buka aplikasi Winbox, kemudian pada connect to ini, masukkan IP dari VM kita, pada login masukkan admin, dan pada password kosongkan. Karena ini user pass default ketika kita baru saja install CIR. Oke, jadi seperti ini tampilan dari dashboard CIR, kurang lebih sama dengan yang versi router OS-nya ya. Ada banyak konfigurasi yang kita bisa lakukan di sini, untuk para pengguna Mikrotik pastinya sangat familiar ya dengan tampilan ini. Oke, jadi mungkin kita konfigurasi hal-hal yang simpel dulu saja ya. Mungkin yang pertama, yaitu kita update router OS-nya dulu. Untuk update-nya, Anda bisa akses di mikrotik.com slash download. Nah, di sana kita bisa pilih di Cloud Hosted Router. Oke, setelah download-nya selesai, kita bisa drag file tersebut ke dalam Winbox-nya ya. Jadi kita buka Winbox, terus kemudian masuk di menu file. Kita drag file tadi ke file list ini ya. Ini file ini. Oke, jika sudah, kita restart. Menambil sistem, kemudian reboot. Oke, setelah restart, harusnya versi Winbox dari kita sudah terupdate ke versi yang terbaru ya. Oke, terus berikutnya kita mungkin update clock ya. Untuk update-nya bisa di menu sistem, kemudian clock. Nah, pada sistem dan clock ini, kita bisa pilih time zone-nya, yaitu yang di Asia, Jakarta. Jadi, GMT-nya adalah plus 2G ya. Jika sudah, kita apply, kemudian oke. Dan yang berikutnya, mungkin untuk penamaan dari mikrotik-nya aja, kita ganti setting identity-nya ya. Jadi bisa di sistem, kemudian identity. Kita masukkan, dalam hal ini saya akan masukkan CHR, JKT, CR ya. Oke, terus untuk mengamatkan mikrotik kita, supaya tidak diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kita bisa ganti dulu password-nya. Caranya bisa di sistem, terus kemudian password-nya. Nah, kita masukkan new password-nya di sini. Jika sudah, klik password-nya. Oke, kita bisa exit Winbox-nya. Kemudian kita akses lagi dengan password yang terbaru ya. Oke, kita klik connect. Oke, terus berikutnya, kita mungkin akan tutup port yang tidak dibutuhkan. Jadi, supaya mengakses juga tidak bisa mencoba login atau brute force menggunakan port yang terbuka di mikrotik ya. Caranya bisa masuk di IP, kemudian services. di sini port yang akan saya tutup adalah semuanya. Hanya Winbox dan www saja yang saya buka ya. Oke, mungkin untuk konfigurasi berikutnya yang akan kita lakukan yaitu source nut ya. Jadi, supaya IP private dari device kita yang terhubung ke VPN CR ini bisa mengakses ke internet dengan cara ditranslasikan ke IP public. Seperti itu. Nah, caranya bisa masuk di IP, kemudian file walk, nah, di tab nut kita buat dengan klik pada tombol plus. Oke, terus pada general chain-nya pilih source nut. Kemudian pada action pilih nice security. Kita sudah, klik apply, kemudian oke. Anda juga bisa sesuaikan beberapa firewall dan settingan lain ya di menu ini, di menu firewall ini tergantung dari kebutuhan Anda nantinya. Oke, kemudian mungkin yang terakhir pastinya kita coba ping ya ke internet. Terpantau lancar ya. Oke, konfigurasi dasarnya sudah selesai semua ya. Sekarang kita coba implementasi CHR trial license untuk VM kita ini. Sesuai penjelasan saya di poin macam-macam license dari CHR, ketika kita baru saja install VM CHR di Cloud Raya, maka otomatis akan mendapatkan license tipe yang free, mana tipe free ini akan membatasi speed di tiap interface kita hanya sebesar 1 Mbps. Tapi, untuk kita yang ingin mengetahui performanya, Mikrotik membolehkan kita untuk mencoba trial license dari setiap tipe lisensi yang berbayar. Caranya, kita bisa masuk ke mikrotik.com kemudian klik pada account kemudian login-kan akun Mikrotik kita. Jika Anda belum membuat, maka bisa membuat baru di pilihan register. Oke, jika Anda sudah memiliki account, sekarang kita ke inbox lagi ya. Kemudian pilih pada menu system license Nah, terlihat kalau jenis license kita saat ini free ya. Sekarang kita klik pada renew license kemudian masukkan email dan password dari akun Mikrotik kita. Dalam video ini saya akan pilih P1 ya untuk tipe licensenya. Jadi, saya akan mendapatkan batasan speed di tiap interface yaitu 1.000 PS. Jika sudah, kita klik start. Apabila akun Anda ditemukan, maka otomatis akan muncul seperti ini ya. Nah, otomatis CR-nya kita ini sudah menggunakan trial license dengan tipe P1. Untuk cek, kita juga bisa masuk kembali ke halaman akun Mikrotik di website Mikrotik tadi. Kemudian masuk di menu CR-license kemudian all CR-keys ya. Maka akan terlihat sistem ID dari Mikrotik kita dan kapan akan expire-nya. Oke, ketika license trial sudah selesai kita implementasikan, yuk kita langsung ke aktivitas esensialnya, yaitu aktifkan dan konfigurasi L2TP server di CR. Untuk caranya, bisa masuk di menu PPP, kemudian pada tab Interface, kita klik pada L2TP server ya. Kemudian tentang pada Enable, nah, pada konfigurasi yang ada, default-nya ini sebenarnya sudah oke ya. Atau pada Authentication bisa dicentang juga ya chat dan pub ini ya. Terus, Layer 2 Tunneling Protokol atau L2TP ini merupakan protokol tunneling yang digunakan untuk membuat VPN tunnel ya. Jadi tempat traffic Anda akan lewat. Nah, karena L2TP sendiri ini tidak men-encrypsi data apapun, maka kita akan gabungkan dengan IP Security ini ya. Sebuah protokol yang men-encrypsi data secara cukup baik. Nah, IP Security ini merupakan singkatan dari Internet Protocol Security dan tugasnya adalah menjaga enkrypsi end-to-end data yang lewat melalui lorong L2TP. Penggunaan L2TP with IP Security bersama dengan protokol VPN akan membuatnya lebih aman dan memastikan tingkat privacy yang lebih tinggi dibanding saat kita menggunakan model yang PPTP seperti itu. Oke, jadi pada Use IP Sec karena kita akan menggunakan IP Security untuk lebih mensecurekan VPN kita, maka kita bisa isikan Yes. Nah, pada IP Security Secret isikan key yang kita inginkan. Key ini juga yang akan kita masukkan di dalam klien kita ketika ingin menghubungkan dengan L2TP server dari Mikrotik. Jadi, kita isikan pada One Session Per Host maksudnya adalah hanya memperbolehkan satu sesi koneksi dari suatu jaringan atau ISP jadi dilihat dari MAC Address-nya jadi misal ada dua device yang ingin connect ke VPN ini dari satu ISP yang sama atau satu lokal ya meskipun nantinya berbeda user VPN yang dapat terkoneksi hanya salah satunya gitu jadi yang sebelumnya sudah connect akan terputus nah dalam video ini saya tidak tentang ya jika sudah klik Apply kemudian OK OK sebelum menambahkan user VPN sekarang kita buat profile-nya dulu ya untuk user-user VPN yang akan kita tambahkan nantinya ini bisa masuk di menu profile nah untuk setiap user yang kita tambahkan secara bawaan akan menggunakan profile default ini ya untuk menambahkan profile custom yang lebih sesuai dengan ikutuan kita bisa klik pada tombol plus nah pada menu ini kita bisa sesuaikan beberapa hal dan kebijakan untuk user VPN yang akan menggunakan profile ini dalam studi kasus ini saya akan setting di konfigurasi local address dan remote address-nya saja ya jadi pada name saya isikan nama untuk profile ini saya menggunakan l2tp profile kemudian pada local address isikan IP untuk local interface-nya maksudnya IP di sisi mikrotik-nya jadi saya akan isi 192.168 23.1 nah pada remote address isikan IP untuk remote interface maksudnya IP di sisi device yang connect ke mikrotik untuk ini karena tidak hanya satu device yang akan terkoneksi maka saya akan membuat pool IP-nya terlebih dahulu ya bisa masuk di menu IP kemudian pool terus kita bisa klik tanda plus-nya masukkan nama pool-nya saya akan menggunakan nama l2tp client ya kemudian pada address masukkan range IP yang diinginkan saya akan buat 192.168.23.2 sampai 192.168.23.254 jika sudah kita bisa klik apply kemudian ok sekarang kembali ke menu ppp tadi ya profile kita masukkan remote address-nya itu dengan nama pool yang kita sudah buat barusan ya jika sudah kemudian klik apply kemudian ok ya oke sekarang kita masuk di tab secrets tab ini berguna untuk mengelola user vpn yang kita ingin tambahkan untuk menambahkan bisa klik pada tanda plus kemudian pada name masukkan user vpn-nya saya akan masukkan office a l2tp nah pada password masukkan password untuk user vpn ini pada service bisa dibuat any saja sudah ok ya atau bisa dibuat spesifik menjadi l2tp seperti itu jika ingin mengususkan user vpn ini untuk kebutuhan vpn dengan tipe l2tp saja mengingat jenis service vpn-nya disediakan di mikrotik ini ada banyak ya terus pada profile pilih profile yang kita barusan buat untuk user vpn tadi jadi saya pilih yang tadi ya kemudian pada local address dan remote address kita tidak usah isi karena kita sudah setting di profile yang tadi ya nah untuk isian yang lain biarkan default saja untuk study case ini sudah kita klik apply kemudian ok nah untuk 1 user sudah selesai tertambahkan ya sekarang kita buat user 2 untuk kantor cabangnya bisa di copy saja saya akan gunakan office bl2tp passwordnya juga saya sesuaikan ya sudah klik apply kemudian ok ok konfigurasi l2tp sudah selesai kita lakukan sekarang kita coba koneksikan 2 cabang ini ya nah untuk kantor pusat dalam contoh tadi kasus ini saya akan menggunakan pc yang saya pakai ini ya pada menu utama search vpn setting kemudian klik add vpn connection masukkan detail pada popup window yang muncul yang perlu anda pastikan adalah di isian vpn type dan preset key isikan sesuai detail yang sudah kita buat tadi ya pada connection name masukkan nama yang anda inginkan untuk koneksi vpn ini saya akan buat vpn to chr pada server name or address masukkan ip public dari vpn kita pada vpn type pilih l2tp with ip security kemudian pada pre-search key masukkan key yang tadi kita sudah buat di menu l2tp ya pada username dan password masukkan juga user vpn yang kita sudah buat tadi untuk device di kantor pusat yaitu office al2tp untuk setup vpn client pada windows kita harus mengaktifkan protokol msc versi 2 terlebih dahulu caranya yaitu dengan masuk ke menu control panel kemudian network and sharing center kemudian change adapter setting klik kanan pada vpn profile yang kita barusan buat kemudian klik properties pada window yang muncul klik pada tab security kemudian pilih allow this protocols dan centang pada microsoft chat version 2 kemudian klik ok sekarang koneksikan komputer client kita ke vpn sekarang akan kita koneksikan oke terpantau 2 device sudah terkoneksi di dalam chr ketika 2 device dari 2 cabang yang berbeda tadi sudah terkoneksi semuanya di dalam vm chr kita sekarang kita seakan dapat mengkoneksi tiap cabang tersebut secara lokal dan karena seperti secara lokal kita juga bisa mengkonfigurasi bandwidth management untuk tiap-tiap device dari 2 cabang yang berbeda tersebut untuk melakukan hal tersebut sekarang kita akses menu QE pada winbox nah akan ditampilkan beberapa jenis QE yang mikrotik miliki ya dalam video ini saya akan membuat QE dengan tipe QE3 untuk langkahnya dapat melihat yang saya buat ini ya jadi pertama kita buat parent global untuk download dan uploadnya dulu pada max limit saya akan buat semua device yang terhubung akan saling sharing dengan maksimal bandwidth yang bisa dipakai bersama adalah 5bps jika sudah klik ok sekarang kita buat child queue dengan parentnya adalah yang tadi kita sudah buat download dan upload pada paket marks saya akan tandai paket download dari lokal dengan nama pm l2dp dl untuk settingnya bisa di firewall ya jadi pertama kita buat address list dari l2dp yang kita sudah punya seperti ini ya kemudian pada mangle buat seperti ini pada paket marks download seperti ini nah pada paket marks upload seperti ini jika sudah kita kembali ke QE pada QE type saya akan menggunakan tipe PC key ya karena dapat membagi bandwidth secara lebih merata dan lebih dinamik pada max limit saya masukkan kembali 5bps jika sudah klik ok kemudian kita buat lagi child QE dari parent upload yang tadi ya jika sudah klik ok juga sekarang kita akan coba praktekkan kondisinya ya komputer pusat akan coba download file dan komputer cabang juga akan coba download file pada grafik monitoringnya terpantau memang sudah terlimit 5bps ya oke mungkin seperti itu dulu rangkaian video Cloudraya seri saya di kali ini ya dalam video ini kita sudah mengetahui bersama secara lengkap seputar mikrotik CHR mulai dari cara installnya di VM Cloudraya konfigurasinya hingga contoh tadi kasusnya untuk pertanyaan atau diskusi sekutar video ini bisa langsung disampaikan di dalam kolom komentar ya akhir kata saya Tian pamit see you on the next video